Ya sekarang kepermasi lain, mantan Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella mangkir dari pemeriksaan perdana di KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Rio tidak memenuhi panggilan KPK karena telah mengajukan pra-peradilan untuk mengugat status tersangka yang disandangkannya. Mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella dipastikan tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi pengaman perkara Bansos di Sumatera Utara. Kuasa Hukum Rio, Magdi Ismail mengatakan kliennya tidak akan datang KPK karena sedang mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Menurut Magdir, Rio baru bisa diperiksa setelah ada keputusan sidang pra-peradilan karena penetapan KPK tidak sesuai prosedur. Hari ini Magdir hanya menyerahkan surat pemberitahuan ketidakhadiran kliennya kepada pimpinan KPK. Patris Rio Capella ditapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal di sejumlah badan usaha milik daerah di Sumatera Utara. Rio menjadi tersangka dari pengembangan kasus Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Gatot Pujo Nugro Terima kasih.